Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Irva Irsad saya mahasiswa kewirausahaan 2 di kampus meeting untuk reguai ruang kali ini saya akan memperkenalkan produk dari tim saya yaitu namanya Marjanpas atau Marijajanpasar nah apa sih produk Marjanpas itu Marjanpas itu meruang bisnis kolondar jajanan pasar yang higienic yang juga melihatkan status bisnis itu masih ideal, kemudian nama personil dari tim kami yaitu tim foodies ketua tim saya Irva Irsad dengan anggota PIC Produksi adalah Diana Ulrika V, Pemaster Narung Octavia, Piausin Berdaya dan Indah Suryani dan juga keuangan saya Irva Irsad nobel purpose bisnis saya itu tujuannya untuk membantu masyarakat yang membeli makanan dan harga terjangkau namun kualitas dan higienitasnya tetap dipertahankan pemicu nobel purpose nya antara lain ide yang muncul dari saya ketika melihat orang yang berada di jalanan ketika anda pergi ke kantor kemudian berangkat kuliah ingin makan makanan atau camilan sehat pagi hari namun tetap menyenangkan sehat dan juga tentunya harganya terjangkau nah dari situ saya berfikir untuk memulai ide bisnis ini kemudian target on set tahun pertama yaitu sebesar 565,47 juta dengan target profit atau keuntungan sebesar 172 juta setelah pelanggan atau pelanggan set spesifiknya yaitu semua kalangan baik orang tua, remaja, anak maupun ibu rumah tangga, pekerja kantoran asuswa dan juga lain-lainnya targetnya untuk penjualannya masih di area Jabodetabek dengan rencana penjualan pertama di area Jakarta kemudian cara pelanggan menelukkan produk ini yaitu melalui social media seperti instagram, review kuliner di blog youtube melalui aplikasi commerce informasi dari orang lain dan juga media cetak seperti bahasa top roster dan hal yang membuat pelanggan kecewa dan produk sejenis lain yang pernah ada yaitu terkadang varian rasa yang kurang sesuai dengan selera ajaran pasar yang kurang higienis dan terpapar debu dan populusi di pinggir jalan pemasaran masih di area Jabodetabek outlet hanya satu dan terkendala lamaannya pengaliman rencana untuk mengantisipasi kekecewaan pelanggan yang pertama yaitu varian rasa menyusahkan dengan pesanan dan minat pelanggan jajaran pasar dijual langsung menggunakan outlet yang kecil aman namun bersih pemasaran produk jajaran pasar ini dalam bentuk vaksin juga artinya kita berencana untuk membuat kemasan yang siap dikirim ke luar kota tentunya dengan siap untuk direbus atau diolah misalkan digoreng seperti itu kemudian pengiriman OJON dapat kita estimasikan waktunya selanjutnya ada informasi produk seperti yang ada di layar untuk detail produk dan juga harga paket produk apabila melakukan pesanan dalam jumlah besar dan juga dengan desain atau hiasan seperti daun pisang ya seperti ini dengan harga dan range masing-masing untuk mengeceknya bisa di instagram kita dan juga informasi di website yang tertera selanjutnya untuk pelanggan komunikasi kompetitor pedagang jajaran pasar di pinggir jalan atau penjual keliling penjual jajaran pasar jajaran pasar penjual makanan dan juga makanan-makanan yang modern seperti pancake burger dan brownies keunggulan produk dari customer atau kompetitor jajaran pasar yang dijual berbagai tempat dan mudah ditemui harganya lebih murah jajaran pasar yang dibuat industri besar biasanya sudah mempunyai pasar-pasar yang besar dan juga jajaran modern yang sudah dijual memiliki jajaran pasar dengan jajaran pasar dengan jajaran pasar dengan varian rasa yang unik dan mengikuti secara pelanggan giganis dan dibuat dengan bahan amat dan berpengawet harganya terjangkau kemudian kualitasnya terjaga dan juga produk dapat dibuat dalam bentuk fosin atau pengiriman luar kota cara untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan skema berikut ya yang sudah akan direncanakan mulai dari menurunkan biaya produksi, harga jual, soalan pelanggan, melakukan promosi, penjualan langsung online, maupun dengan memberikan feedback dari customer strategi marketing yang kami terapkan yang pertama untuk antar target pasar atau soalan pelanggan kemudian promosi iklan di media sosial menerima pesanan, membuat jajanan dalam jumlah atau banyak dalam hari-hari tertentu kemudian berkaitan sama dengan pedagang kecilannya dengan sistem bagi hasil hubungan dengan pelanggan strategi agar pelanggan membeli produk yang pertama jelas melakukan promosi menjelaskan keunggulan produk tanpa menjatuhkan produk lain memberikan bonus, sampel, menjelaskan dan bahas yang dimengerti dan juga menginformasikan teks semua pelanggan yang pernah mencoba selain itu juga menginformasikan higienitas produk pada pelanggan kemudian bagaimana sih pelanggan kalau mau membeli atau memesan dapat datang langsung ke atlet kami yang akan segera kami rilis kemudian Instagram, WhatsApp ataupun dari e-commerce kemudian strategi agar pelanggan loyal yang pasti selalu menjaga kualitas produk memberikan service singkat kepada customer feedback, promo dan juga layanan fast response sumber daya yang berada di tim kami itu terdiri beberapa dengan personil dan juga tugas masing-masing ya seperti di layar ini selanjutnya masih untuk PIC kemudian alat bantu dan juga bahan yang kami gunakan yaitu alatnya terdiri dari mixer, gelas ukur, wajan, pengungkus, tolin dan juga lain-lain bahan baku ada tepung terigu, tepung beras, tepung roti, lapar parut, gula pasir, garam, dapur, air, sayuran, gula merah dan juga lain-lain kemudian mitra kerja yang rencananya akan kami ajak untuk kerjasama yaitu toko kuat tradisional mahasiswa karyawan bekerja pabrik untuk saling melakukan promosi dan juga warung makan tradisional biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha yang akan kami rilis yang pertama yaitu biaya produksi terdiri dari bahan baku tenaga kerja overhead dan juga pelanian bantu, pemasan terdiri dari biaya komisi mitra, promosi, iklan komunikasi, sampel, tes dan juga surat pasar, distribusi melalui transportasi, pengemasan, pengiriman dan juga riset pasar serta biaya lain-lainnya misalkan administrasi dan juga alat tulis kantor selanjutnya yaitu untuk laporan keuangan selama satu periode untuk bulan Mei kita masih estimasikan rugi ya sebesar 1.270.000 hal ini karena pertama start up business kami masih mengeluarkan peralatan, memberi peralatan untuk menunjang kegiatan operasi untuk beberapa tahun depannya, misalkan membeli kompor dan juga peralatan-peralatan yang bisa dibakar lebih dari setahun sehingga asumsinya masih rugi dan juga belum andainya biaya gaji karena masih menggunakan tenaga sendiri selanjutnya untuk proyeksi berlagi keuangan satu tahun ke depan tahun 2021 yaitu sudah untung sebesar 172 juta dengan asumsi bahwa penjualan meningkat 10% setiap bulannya dan sudah ada biaya tenaga kerja berupa 4 orang karyawan biaya pengemasan pengiriman juga sudah dilakukan karena sudah mulai merambah ke pengiriman ke luar kota selain itu pria pembelian peralatan penuhnya produksi selama satu tahun ke depan belum kita lakukan karena masih memakai peralatan yang dibeli di tahun sebelumnya demikian presentasi dari saya semoga dapat bermanfaat bagi semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh